Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 40 Jadi kalau kita lihat disini soalnya Nilai X yang memenuhi pertaksamaan Harga mutlak dari 5 per 4X kurang 3 Kurang dari sama dengan 1 adalah Oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari Nilai X gitu ya, atau batas X gitu dari pertidaksamaan ini Oke, langsung aja kita jawab Oke, disini agak keputusan gitu ya Oke, aku coba jung Nah, disini aku udah buat diketahui Yaitu yang ini dan ditanyakan adalah yang ini Terus kita langsung jawab ya Nah, pertama kita perhatikan Bahwasannya pertidaksamaan ini tuh ada harga mutlak Jadi kita coba fokus ke sini dulu Kalau ada harga mutlak kayak gini Berarti kan ini tuh kan sama aja dengan 5 per 4X kurang 3 diantara minus 1 sampai 1 Nah, ini kita udah bahas gitu ya di soal sebelumnya Jadi teman-teman bisa belajar gitu ya di soal sebelumnya dulu Jadi ini aku langsung ya Nah, jadi 5 per 4X kurang 3 itu diantara minus 1 sampai 1 Terus nanti kan kita dapat 2 kemungkinan kan Yaitu 5 per 4X kurang 3 lebih dari sama dengan minus 1 Yaitu yang ini Gitu ya Dan Jadi jangan sampai lupa gitu ya Ada kata dan Jadi kalau udah bentuknya kayak gini Ini tuh harus dikasih dan Karena ini tuh sebetulnya irisan gitu Bedahal kalau misalkan dia lebih dari Kurang atau kurang dari kayak gitu-gitu guys Nah, itu kata atau Nah, kalau dia bentuk yang gini berarti kata dan gitu Terus yang kedua kita ambil yang ini Yaitu 5 per 4X kurang 3 kurang dari sama dengan 1 Pertama kita ambil yang ini 5 per 4X kurang 3 lebih dari sama dengan minus 1 Lalu Kita buat minus 1-nya ini ke ruas kiri Supaya ruas kanan jadi 0 Jadinya plus 1 kan Setelah itu kita Operasi hitungkan semua Nanti dapat Hasilnya itu 2 Tambah 4X Per 4X kurang 3 Kurang Lebih dari sama dengan 0 Lalu kita cari nilai-nilai pembuat 0-nya Dimana Kita buat ini jadi sama dengan 0 Nah, nanti kita dapatkan X-nya itu minus setengah Tapi X-nya itu gak boleh sama dengan 3 per 4 Karena dia itu dipenyebut Lalu kita buat ke garis bilangan Nah, dimana kita perhatikan Bahwasannya Di tanda pertidak samanya itu ada sama dengan Nah, berarti Kita buat Jadi pembilangnya itu Yaitu minus setengah Bulatan penuh Sedangkan di penyebutnya Bulatan kosong Nah, ini kita udah pelajari gitu ya Jadi aku harap teman-teman langsung paham gitu Terus kita uji masing-masing daerah Yaitu daerah sebelakannya 3 per 4 Katakanlah 1 gitu X sama dengan 1 Langsung uji disini juga gak apa-apa Yang penting kalian kayak udah tau gitu Oh, ini positif negatif gitu Kalian uji kesini misalkan Nanti hasilnya itu misalkan positif gitu Terus nanti disini negatif Dan disini positif Nah, karena Yang kita butuhkan adalah Lebih dari sama dengan 0 Maka Yang kita ambil itu adalah Daerah yang Positif Yaitu yang ini Dan yang ini Berarti kita dapatkan X nya itu kurang dari sama dengan minus setengah Atau X nya lebih dari 3 per 4 Nah Itu untuk yang pertama Terus yang kedua Kita ambil yang ini 5 per 4 X kurang 3 Kurang dari sama dengan minus 1 Lakukan cara yang sama Seperti yang tadi Pindahkan ke ruas kiri Jadi minus 1 Terus lakukan operasi hitung Nanti didapatkan 8 kurang 4 X Per 4 X kurang 3 Kurang dari sama dengan 0 Lalu Kita cari nilai-nilai pembuat 0 nya Berarti kita Buat ini jadi sama dengan 0 Nah, berarti di pembilang Berarti X nya sama dengan setengah Di penyebut X nya itu tidak boleh sama dengan 3 per 4 Lalu kita buat ke garis bilangan Dan kita perhatikan Tanda pertidak samanya ada sama dengan Berarti di pembilangnya Kita buat bulatan penuh Di penyebutnya bulatan kosong Lalu kita uji masing-masing daerah Di sebelah kanannya 3 per 4 Katakanlah X nya sama dengan 5 Atau 1 gitu ya Kan tadi kan minimal 1 kan Pindahkan Atau ganti ke sini Atau ke sini juga boleh Nanti hasilnya bakal negatif Dan di sini bakal positif Dan ini bakal negatif Nah Karena yang kita butuhkan adalah Kurang dari sama dengan 0 Berarti kita ambil daerah yang Negatif Berarti X nya kurang dari Sama dengan setengah Atau X nya lebih dari 3 per 4 Lalu Kita iris Kenapa kita iris? Karena ada kata Dan Jadi karena ada kata Dan Berarti kita iris Dimana kita iris tadi Himpunan yang ini Yang satu Dan yang kita dapatkan sebelumnya Yaitu yang ini Nah dimana ini tuh Kita dapatkan dari sini Gitu ya Karena dia kurang dari Sama dengan 0 Oke Berarti Saat kita iris Berarti yang kita dapatkan adalah Daerah yang sini Dan daerah yang sini Oke Berarti kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya Adalah X kurang dari Sama dengan setengah Atau X lebih dari 3 per 4 Jadi jawabannya Opsi yang D Oke Aku Perkecil lagi Kita lihat jawabannya Eh tadi Opsi apa? Opsi D Oke Jawabannya Opsi yang D Selamat menikmati